Dan mendapatkan keuntungan dari usaha dan pernyadaan Dia tidak akan mendapatkan kesulitan-kesulitan Kenapa? Karena dia sudah menyumbang Allah Dia sudah menyumbangkan kepada Allah Dia sudah beriman kepada Allah Ternyata Allah ini terlalu Justru karena dia menyatakan diri sebagai orang beriman Disitulah tersananya berguna Ketika dia sudah menyatakan diri sebagai orang beriman Maka setelah dia masih dia telah membuka satu pintu Pintu-pintu pujian Coba anda berlitaran dan perlindungan Jadi jalan sekali-jalan kita pernyataan Wabila kita sudah beriman kepada Allah Hidupan yang akan segini dan dicoba Justru coba yang paling berat itu Dirasarkan oleh orang-orang yang beriman Dan pemimpin dengan orang-orang Sebagaimana Allah sepatutnya Memuji orang-orang terdahulu Yang mengaku beriman dan mereka memutihkan diri Dengan segala macam pujian-pujian yang terakhir Makanya dalam konteks ini Yang bisa Allah maaf minyakkan Dalam hadisnya Hasrat terendah sempada Alhamdulillah Semalam Yang bisa Allah maaf minyakkan Menusia ikut berat di usia adalah Para nabi Terdata semakin tinggi Bagaimana seseorang yang lebih dekatnya dengan Allah Maka tingkat pujiannya juga semakin tak Sesuai dengan kita perimanan Seseorang yang kepada Allah Seseorang yang lebih dekatnya dengan Allah Seseorang yang lebih dekatnya dengan Allah Allah Ta'ala berfirman Apabila dia diunggikan oleh Allah dengan kenikmatan dan Allah menghubungkan kepada dia nikmat, dia mengatakan kesimpulannya Tuhan telah menghubungkan Dan sebagainya apabila dia diunggikan kesulitan hidup, dia mengatakan Tuhan itu telah menghubungkan atau Tuhan itu tidak sayang lagi Jadi ayat ini mengambilkan kesalapan dan sebagian orang yang mengaitkan antara kenikmatan hidup itu dengan cinta Allah kepada dia Seorang yang mendapat ikmat dari Allah kepada Tuhan itu sering diperhami oleh sebagian manusia bahawa Allah sedang sayang kepada dia Padahal ikmat yang datang itu, padahal ikmat yang datang untuk tujuh itu Itu belum tentu, Allah sayang kepada orang tersebut Karena Allah SWT memberikan keribatan dunia kepada orang yang biasa yang biasa yang biasa Dan Allah SWT memberikan keribatan dunia kepada orang yang biasa yang biasa dan kepada orang yang biasa yang biasa Keribatan dunia kepada orang yang biasa yang biasa dan kelimatan dunia kepada orang yang biasa yang biasa Dan Allah SWT memberikan agama dan iman terkait pada orang yang biasa yang biasa Tiba-tiba pada waktu yang berakhir dia ikuti dengan kesulitan itu Dia berbalik hatakan Allah SWT memberikan diri saya Ini adalah suatu pemahaman yang sangat terkait Seorang yang biasa yang biasa dan ikuti dengan diri saya Boleh jadi kenikmatan itu merupakan istri terakhir dari Allah SWT Seorang yang tidak mau dimana kepada Allah Disuruh kepada orang yang disyukur Disukakan oleh Allah, tiba-tiba kenikmatan, kesuksesan, kejayaan Dia tidak pernah larang, hidupnya selalu sukses Padahal dia jauh dari Allah SWT Tiba-tiba kenikmatan, tiba-tiba kenikmatan itu adalah ketakar Itu adalah penulis diras Disuruh orang yang beriman, menguji dia kesulitan itu Allah SWT menguji dia dengan siaranya, menguji dia Sebagaimana yang disuruh dari Nabi dia Jadi disini Allah SWT memperbaiki, menguasi secara pemahaman Sebagai menguasinya, kita tidak tahu Pada saat kita mendapatkan kuncian, ingatlah Bahwa dibandingkan kuncian itu adalah Masih saya, Allah SWT memperbaiki, menguasinya Allah SWT memperbaiki, menguasinya kita dengan kuncian Jika kita ada dosa-dosa Atau Allah SWT mengangkat kerajaan kita dengan kuncian Allah SWT memperbaiki, menguasinya kita Sehingga kita tidak tertipu dalam kehidupan dunia Komusimin yang terhadap di Allah SWT memperbaiki, menguasinya Ada satu kisah yang menarik Yang ini terkait dengan ayat tadi Dan yang diconjol untuk kita sampaikan Sebutkan bahwasannya Dan hadis ini adalah Dilihatkan bahwa Rasulullah Rasulullah SAW Pernah Suatu ketika Memberikan Suatu pemberian dalam jumlah yang besar Kepada beberapa orang Yang diketahui bahwa orang tersebut Belum banyak Pentribusinya dalam hal-hal Bila Rasulullah memberikan itu Semata-mata ini Menggunakan hatinya Dari kutu Memgunakan hatinya Semuanya dia tetap Di dalam Islam Namun Rasulullah SAW Tidak memberikan Pemberian itu kepada seseorang Yang menurut Raviyah disini Meminah adanya Di saat yang 12 Dia mengatakan bahwa Orang tersebut Seharusnya lebih banyak Diberi kata-kata Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga sangat mengatakan Bermada Rasulullah Ya Rasulullah Ma'ala keantulan Bahwa Allah ini Tidak apa pun Ya Rasulullah Kenapa si pulang ini Orang lebih baik Terlebih banyak Pentribusi yang terhadap Dalamai Tidak dikirkan Padahal Rasulullah SAW Dia adalah seorang yang Bumit Yalah orang yang Benar-benar berhima Tidak layak Diberikan Kenapa ini Diberikan dalam jumlah besar Tidak dikirkan orang lain Terus berubah Apa-apa untuk agamanya Dan terakhir Kisah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menatakan Yasa Inni na'uqir radda Mabain hu'ahakun Yilai yamin Asyad al-nihub Wa'alaikum Wahai sahab Sesungguhnya aku Memberikan suatu Kekali kepada Seseorang Dalam jumlah besar Sementara Ada orang lain Yang terlihat Sintai Tapi Mambur itu Muflis itu adalah Orang yang tidak punya Lagi mudah Sudah habis Artanya Padahal Dibuti dalam Beriagaan Habis mudah Habis semuanya Jadi pada sahabat Menjawab Dalam konteks Ini api Menjadalah setelah ini Memperbaiki Jawaban Dan sebagian Meskipun itu Dibu-dibu 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 Tengah